Assalamualaikum teman-teman Wisata kali ini kita ke hutan mangrove Kaliulingi Tempatnya di Dusan Pandan Sari Dan Pulau Cemara di Desa Sawo Jajar Keduanya berada di Kabupaten Brebes Perjalanan dari Alun-Alun menuju ke Kaliulingi Sekitar setengah jam saja Hanya saja jalannya tidak begitu lebar Dan kita melalui berbagai tambak Yang kebetulan pada saat kami datang Kondisi perairan sedang pasang Pedukuan Pandan Sari Desa Kaliulingi Di Brebes ini mengalami abrasi sejak tahun 1980 Sebagai dampak adanya budidaya udang windu Hutan mangrove dirusak untuk membangun pertampakan Dampak abrasi datang lebih cepat Merusak hutan mangrove dan air laut masuk ke permukiman Sadar akan bencana yang terus melanda Masyarakat Pandan Sari Desa Kaliulingi Segera melakukan mitigasi bencana abrasi Berupa penanaman mangrove Kampanye penyadaran masyarakat Pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan Serta penguatan dari sumber daya manusia Sejak 2004 sampai sekarang Hasil penanaman mangrove itu Kemudian menjadi hutan yang cukup lebat Membawa hawa secuk Selain juga melindungi pesisir Dari hembasan ombak dan abrasi Hutan mangrove yang tumbuh subur Akhirnya menjadi wahana ekowisata Dimana masyarakat memanfaatkan kesejukannya Dan juga masyarakat setempat dapat mengambil manfaat Dari wisata mangrove Untuk menambah penghasilan keluarga Mari kita simak Desa Pandan Sari Wisata mangrove dimulai dari dermaga Pandan Sari Yang cukup berjarak ya Setelah dari Pandan Sari ini Kita naik perahu menuju ke Wana wisata mangrove Pandan Sari Dua ikon penting yang ada disini adalah Sepasang ikan gelodok Ini adalah tambah-tambah yang sudah terlindung Dari abrasi dan jauh dari pantai Yang dikembangkan oleh masyarakat Biasanya digunakan untuk tambah bandeng Dan masyarakat sudah mengembangkan berbagai usaha Termasuk di dalamnya rumah makan Dan transportasi air menuju ke tempat wisata Dulu bekas tambah semua ini Bapak Ibu Karena abasi itu akhirnya tambahnya ditinggalkan Jadi belum tambah ya Dulunya libing silahan dari hutan Dibuat itu beda ya Kayaknya gak diatur sapu hijaunya Jadi ada yang olah budar Ada yang lebih kecil cuma pakai thermal TPE Ini liatkan tanahnya ini jalan kita Ini cuma jalur kawaja yang bisa buat lewat Ini yang kemudian jadi hal menarik Ada alat tangkap namanya wadong naga Bapak Ibu Alat tangkapnya itu panjang Nah ini Ini yang didapat kebanyakan udang Dan itu sudah teratur dari size jaringnya Itu ramah lingkungan yang kedua Dia tidak ditarik kemana-kemana Ditinggal per 4-5 jam baru dilihat lagi Jadi sekarang kebanyakan seperti itu Ini panjang-panjang Orang bilang sini wadong kalau tangkap Cuma panjang jadi kayak naga Wadong naga 10 sampai 15 Kurang lebih disini ada 240 nelayan tangkap Ya pembudidaya juga Kalau misal nganggur Ya laut terbaru itu Pembudidaya juga Pembudidaya juga Yang apa Dari tambak itu Kemudian umurnya 25 tahunan Oh udah lama Tambak lama Ini sungainya dulu Sungainya masuk keluar jalur air laut Pemali disini pemali Pemali disana Bapak Ujung Oh alah Pagi bubunaga atau Badong naga ini ditebar Sampai selesai siang Dan sore harinya Badong naga ini diambil kembali Untuk diambil ikannya Atau udangnya Tapi ya Lekor tahun ini Dipegang itu 22 kilo Makannya bukan udah Udan lagi Ikan kecil Ini lagi nebar bukap Saring bukap Yang ini Ini Ikan jaring Jaringnya belanang Jaring belanang Oh Nanti di dalam Dikagetin Biar ikannya Biar ikannya Biar ikannya Oh Oke Nah Kita sudah sampai Di dermaga Hutan wisata Pandansari ya Teman-teman ya Jadi kita akan langsung saja Menuju lokasi wisata Pak Bangkit Mendahului kami Di depan Karena beliau harus Menambatkan perahu ini Pada tambatan perahu Di dermaga kayu Atau yang biasa disebut Sebagai pelantar Di kepulauan Rio Jadi satu-satu Kita harus naik Untuk menuju ke pelantar Ada dua pelantar Atau dua jembatan ya Yang lurus ini Dan yang ada di sebelah kanan Kita tadi Nah yang panjang ini Ini adalah Badong naga Atau Bubu naga Jika dilihat dari Dekat Ini adalah dermaga kita Ya teman-teman Sampai disini Kita melihat Beberapa pohon mangrove Yang robo Dan jika dilihat Dari akarnya Sudah pada Rantas Atau membusuk Ini kemungkinan Ada semacam Penyakit yang diakar Entah itu dalam bentuk binatang Makro Ataupun dalam bentuk Mikroorganisme Kita kurang tahu Dan Ya hal-hal semacam itu Yang harus kita cari Penyebabnya Kenapa Akar-akar Batang mangrove ini Bisa mati Pandemi Selama dua tahun Memporak-porandakan Segala macam usaha Termasuk Hutan wisata ini Beberapa kedai Atau warung makan Yang ada Sudah berantakan Oh Oh gitu Bukaran Kamu pindah Nang kanan TPNan Bapak-bapak ini Membongkar warungnya Dan akan pindah usaha Di tempat lain Ini adalah Menara mangrove Untuk melihat mangrove Dari atas Nah ini sebenarnya Jogging track Tapi ini lebih Sebagai jembatan Yang eksotis Menuju ke Area hutan mangrove Terbuat dari Kayu dan Aga licin Di musim hujan Jadi teman-teman Mesti hati-hati Dan waspada Jika melewati Jembatan ini Kebanyakan mangrove Disini adalah Jenis-jenis mangrove Frisopora Yang cocok tumbuh Di perairan Dengan sedimen Lumpur Ada semacam Pelantar panjang Ke ujung sana Dan di ujung sana Ada sebuah masjid Dimana masjid tersebut Juga ada Menara pandang Yang lebih tinggi Kita tidak masuk Lebih jauh Hanya sekedar Foto-foto Dan lalu Kembali lagi Ke Tempat semula Wisata mangrove Ini indah Jika dilihat Dari menara pandang Namun Karena Kondisinya Masih Agak sedikit Kurang rapi Akibat ditinggalkan Selama pandemi Maka kita tunggu Saja sampai Rapi Dan kita Kembali Menuju Ke Dermaga Pandan Sari Dari wisata mangrove Kembali ke Dermaga Dan kita Jalan darat Menuju Ke Arah Pemberangkatan Ke Pulau Cepara Yaitu Di Desa Sawo Jajar Ada Dermaga Penantian Di sini Dan sebuah Perahu Kayu Warna Biru Sudah siap Menanti Kita Semua Untuk Menuju Ke Pulau Cemara Pulau Cemara Ini Sebenarnya Adalah Sebuah Endapan Kalau Tidak Keliru Dulu Untuk Mengatasi Aprasi Erosi Dan Untuk Meredam Gelombang Dari Laut Agar Bisa Ditanami Manggrove Maka Didirikanlah Apo Atau Alat Pemecah Ombak Yang Juga disebut Sebagai HE Atau Hybrid Engineering Yaitu Rekayasa Teknik Dengan Menggabungkan Bahan-Bahan Yang ada Di sekitar Biasanya Berupa Kayu Bambu Yang ditancapkan Sepanjang Atau Paralel Dengan Garis Pantai Sehingga Menjadi Penghambat Dari Endapan Material Setelah Material Terendap Banyak Maka Akan Pulau Pasir Atau Pulau Endapan Endapan Semacam Ini Untuk Tumbuh Manggrove Maupun Tanaman Lain Seperti Cemara Laut Oke Teman-Teman Kita akan Segera Merapat Di Dermaga Pulau Cemara Pulau Cemara Ini Belum lama Dikembangkan Mulai Sekitar Tahun 2016 Dan Merupakan Kawasan Untuk Pembibitan Pembibitan Atau Pesemayaan Ini Dilakukan Oleh BPDA SHL Pemali Jeratun Khususnya Untuk Tanaman Manggrove Ada Di bawah Kementerian KLHK Nah Ini Adalah Pohon-pohon Manggrove Yang Ditanam Oleh Masyarakat Sebagai Tanaman Pelindung Sampai Ini Belum ada Anjungannya Apa ya Belum ada Paru yang Tadi Masuk Kecil Itu Ada Kalau Ada Manggrove Yang Anggrur Anglur 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 Ini Sebenarnya Rasanya Asin Ini Dilemas Biar Airnya Anung Ini Bisa Ditanam Juga Buat Sayur Apa Aja Tumis Tadi Itu Masih muda Ambil Kalau Sejarahnya Pulau Ini Gimana Sejak Itu Yang Jelas Ini Kita Ketika Tentukan 2016 Ya 2016 Sudah Ada Tanah Semua Pak Nggak Ini Tentukan Tanah Tentukan Lama sekali Pak Tentukan Nenek Mojang Kitar Tentukan Terus 2016 Melalui Kami Pernijuan Penanaman Kita Kita Sini Penanaman Awal Kita Wond Cemara 4 ribu Dari Kailha Makanya kita pakai masket Oh gitu Tapi memang belum ada namanya dulunya Belum ada Karena ini di Gengsar ya Ya kalau bahasa sininya memang bahasa berbusnya Itu bahasanya Gegara Jadi gunungan pasir Cuma kadang waktu itu sering hilang juga Terkait dengan adanya Arus Arus, angin Nanti tumbuh lagi Nah setelah 2016 Kita coba Kita lihat sudah ada rumput ini Yang tersebut tumbuh Kita coba tanami Sudah Kita tanami ini aja kan 2015 Kalau kegiatan-kegiatan itu apa yang ada disini Ya kita memang Penanaman juga Yang misalnya ada pramuka Atau apa gitu Kita pernah juga kemarin Dari Pickups Indonesia Ya Dari sini 1.600 beserta Terus sekarang tarong juga Terus untuk dikelah-kelah juga Sekolah-sekolah juga Seringat camp Acara pak Pak Tara Atau bikin apa Untuk dikelah-kelah juga Kayak Termasuk dari Organisasi ya Jadi nama pulau cemara ini Diambil dari tanaman pertama yang ditanam di pulau kecil ini Yaitu cemara laut Cemara laut ini ditanam selain sebagai pegijauan Pemecah angin adalah juga untuk estetika Ini adalah pintu masuk menuju ke pulau cemara Ada semacam lorong Dimana di kiri kanan tumbuh pohon cemara Suasananya lumayan sejuk dan angin sepoi-sepoi Nah Pantai di sini adalah pantai organik Dimana banyak sekali endapan-endapan material organik Terutama dari kekerangan ya Baik itu bifaf, kerang hijau dan sebagainya Namun demikian karena ini sebagai daerah endapan Maka banyak juga sampah-sampah yang terkirim di sini Masuk lebih dalam terdapat bangunan-bangunan dari kayu Yang merupakan fasilitas dari pulau ini Ada banyak warung atau rumah makan Juga ada musola yang cukup besar Ada tempat foto yang eksotis Selfie dan sebagainya Nah musolanya cukup besar dan dibuat dengan cara panggung Masuk ke dalam kita akan ketemu di area pembibitan atau penyemaian Ini ada mangrove Ada cemara laut Dan juga ada ketapang Kita lihat satu-satu Burgwera di nama setempat adalah Tanjang ataupun Tanjang Termasuk di dalam famili Risopora Dan pohon ini selalu hijau Berarka rutut dan akar papan yang melebar ke samping Tumbuh mengelompok dalam jumlah besar Dan biasanya pada tanah liat di belakang zona Avicenia Jadi tanaman Burgwera ini selalu berasosiasi dengan Avicenia atau api-api Seperti ini bentuknya teman-teman Kita lihat sebelahnya ini Ketapang laut Ini udang laut Cemara laut Kapidada adalah sebutan untuk Sone Ratia Alba Di pantai selatan sebutannya bukan kapidada Tapi pidada Ini dicirikan dengan buah bulat yang bersifat biseksual Buahnya ini berasa asam Dan biasanya selain kayunya dibuat perahu Buahnya juga bisa dibuat sirup atau obat Api-api Ini api-api juga Api-api atau Avicenia ini sering berada pada tanah Hendapan yang kurang subur Dicirikan dengan akar tunjang yang muncul di permukaan Seperti paku-paku di permukaan tanah Penyebarannya melimpah Getahnya dapat digunakan untuk obat bagi para wanita Risopora 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 merupakan jenis mangrove yang paling terkenal Dengan ciri khas akar nafas yang panjang-panjang Dan risopora ini termasuk mangrove yang paling mudah dibudidayakan Yaitu dengan menanam propagul atau buah yang ada di ujung tangkai Iya tapi bukan Jogja Singkat kunjungan kami tidak sempat berkaraukeria Karena hari sudah mulai gelap dan hari sudah mulai sore Setelah lagi juga akan turun hujan Maka setelah minum kopi dan sedikit menikmati ketenangan pulau ini Kami semua beranjak pulang Demaga Pulau Cemara menjadi saksi bahwa kami telah pernah datang ke sini Tapi sebenarnya tidak hanya Pulau Cemaranya saja yang menjadi obyek wisata Tapi perjalanannya menuju ke Pulau Cemara ini juga menjadi adventure tersendiri Kita bisa melihat berbagai fenomena Baik itu alami maupun fenomena aktivitas manusia di sekitaran alur pelayaran Perahu yang kami tumpangnya menjadi banyak sekali orang Karena ada kami sekitar 10 orang yang berkegiatan tadi di Pulau Cemara Pada akhirnya kapal berangkat Dan kita semua bisa menikmati Panjang perjalanan kita juga melihat orang-orang berkelantungan di pohon Seperti sniper Membawa senapan Itu adalah orang-orang yang menarikkan dengan cara ditembak atau dipaksa Baik teman-teman ini sudah waktunya pulang Dan kita akan menunjukkan maka untuk kemudian melanjutkan perjalanan pulang ke Jakarta Terima kasih sudah menyimak Kita jumpa kapan-kapan Salam